Intro Oke alhamdulillah semua kembali lagi di channel kudibroris20 So yes kali ini kita bermain J-Moto GP lagi Dan kali ini kita masih belum menunjukkan karir Dikarenakan karir tinggal 5 race lagi Jadi sengaja aku simpen sebelum nanti GP 2-2 release So kali ini aku tuh mau menggunakan sampah menang di mandaliga kemarin Yaitu di KTM Miguel Oliveira Nah ini dia Miguel Oliveira cuy Yang dimana kemarin ini bener-bener unpredicted banget Bener kan KTM nih gak bisa diprediksi cuy Gak breadbeender, gak Miguel Oliveira Gak bisa diprediksi cuy Tau-tau nongol di depan Dan jadi race winner lagi Jadi ya dalam Miguel Oliveira Sang pemenang mandaliga pertama Di sirkut mandaliga cuy Yes karena ini adalah sirkut Penggelaran MotoGP pertama di mandaliga Dan pemenang pertama dipegang oleh Miguel Oliveira Sang paham hujan KTM cuy Gila Dia kenceng banget di mandaliga pas hujan kemarin cuy So yes kita of course kita menggunakan mandaliga Dan tracknya Kita akan mencari layout yang mirip-mirip mandaliga itu Termas di liru hunu Karena mirip-mirip layoutnya sama si mandaliga cuy Dan untuk nomor start karena kemarin untuk Miguel itu start di belakang yang jelas cuy Kalau gak salah aku kurang tahu lebih tepatnya Kayaknya kita coba pilih Setujuh kali ya Kita coba ketujuh kali ya Oke dan untuk difficult seperti biasa 120% atau yang paling susah Biar greget ya Jadi kita start posisi belakang Dan apakah kita bisa Merasa ke posisi satu cuy Oke Kalau gitu langsung aja kita menuju ke tracknya cuy Oke We go gitu Sudah berada di tracknya Dan yes Dan ini kebetulan Starting kita mirip ya sama teman-teman Gimana quarternya start posisi satu nih cuy Oke Langsung kita copy aja settingan kita Kalau gak sih ini sudah pernah aku setting cuy Oh gak ini settingan ngawur Kita benerin dulu lagi rasionya Supaya gak berben dan juga terlalu tinggi Vanderasinya cuy Biar top speednya masih dapet cuy ya Dan yes Kemarin dulu mandelik itu banyak banget Hal-halnya unik ya cuy ya Terutama Yang lagi disorot banget Itu pawang ya Pawang hujan yang lagi disorot Gila ini nanti namanya Dari setiap Kelas race manapun Kayaknya bakal ada satu divisi Itu divisi pawang hujan cuy Biar bisa diatur cuaca ya GG gak tuh Oke Langsung kita langsung gaspol Bersama Miku Lalevira Sampai menang mandelika cuy Semua yang disini sudah siap untuk mulai rasi di Termes de Rio Ondo Riders hanya memiliki satu hal di pikiran mereka sekarang Biar yang pertama untuk menjelaskan jalan selanjutnya Oke Hero Ego itu sudah banyak restart Lampu merasuknya milah Menurut-menurutnya mulai Adipi Uwego bersama Miku Lalevira Di kelas botong Ibi 2022 Hero Ego bersama Miku Lalevira Teruntuk di first corner Nice Langsung kita merusuk Ini mirip-mirip sama Rilev ya Dimana Miku Lalevira itu Start di posisi yang belakang Langsung melihat ke depan Sementara Bradbinder juga Cuma kalau kalian lihat replay aja Aku gak bisa tampilin Karena takut kena copyright Dorna ya Gila copyright Dorna tuh bukan copyright lagi cuy Tapi kena strike Betul-betul langsung strike cuy Bukan copyright lagi Kalau dari Dorna cuy Soalnya sudah kena sekali aku cuy Gawat ini Jadi ya sebenarnya Bradbinder di belakang Miku Lalevira Dia juga menggunakan teknik yang sama Cuma Bradbinder itu di first corner-nya Dia melebar cuy Andai karena Bradbinder gak melebar Dia mungkin cuy di belakang Miku Lalevira juga cuy Bedanya kalau Miku Lalevira Dia sukses melewati first corner dengan mulus Jadi langsung ke depan cuy Gila Tampak apa untuk launch control-nya Ini keceg banget cuy Aku liat di replay pas start-nya Miku Lalevira sama Bradbinder Itu kenceng 2-2 pas start Cuma Si Bradbinder ini di first corner-nya Dia melebar cuy Sayangkan disitu Andai kata dia gak Aduh kita baru ngomong melebar Malah kita juga yang melebar cuy Andai kata si Bradbinder tinggal melebar Aduh ini kita udah over attack Kalau Bradbinder juga melebar Dia mungkin ya Sudah ini bisa double podium ke TM cuy Andai kata cuy ya Tapi ya Bradbinder juga Menghasilkan resmi cukup ciamik ya Itu battle dengan adiknya sendiri cuy Gila Daryl Binder juga Memasuki top 10 juga Gila men Sang menurutnya terbaik juga Ini ya Bradbinder Daryl Binder ada ke Bradbinder Sepet aduk beto juga Dengan sangat kayak Bradbinder Jadi membuat Race yang cukup seru cuy Kembali ke Miguel Lalevira Yang bener-bener touring Di depan Di manda liga kemaren Ini mana dia bener-bener Sehabis meng-over attack Jadi Jack Miller Dia langsung bener-bener Naya ciri Bener-bener kenceng banget Anteng banget ya Bawa motornya Seperti di Wototusi Isongsiapkan Chandra Dia bener-bener Anteng banget cuy Menjadi race leader Di manda liga Bener-bener Unpredictable banget Dari seorang KTM Bener kan yang kita predisi Atau seperti Quartararo Atau Martin Atau Jurgi Atau Peko Tapi yang kita predisi Semuanya down cuy Malah yang underpredikted Underprediksi Yang tidak terprediksi Lagi yang KTM ini Start di posisi belakang Bisa menjadi race winner Di manda liga cuy Oke By the way Tadi kita habis melebar Dan kita kejauhan Membuat game kita terlalu jauh Dengan Fabio Quartararo Kita akan coba mengejar lagi cuy And here we go game Sudah semakin mendekat Seperti biasa Ini untuk S Terus 20% Kalau dia sudah ngacir Depan Ini sudah susah dikejar Tapi kita akan coba Kejar aja Kita coba Main latebreaking Latebreaking Untuk memperdekatkan Gap dengan Fabio Quartararo Ini cuy Kita harus kalau bisa Membawa Miguel Menjadi podium 1 Lagi di manda liga cuy Ini kalau kita bisa Meng-overtake si Quartararo Ini rada mirip-mirip Jadi kita di podium 1 Kedua lagi Quartararo Cuma yang ketiga Selesai jargo Tapi jargo malah di posisi ke 7 Oke Gak apa-apa Kita akan gaspul aja Kenapa Argentina Aku bilang mirip manda liga Ya karena Pertama final sectornya cuy Final sectornya Terutama dari 2 corner sebelum final corner Itu mirip banget Dengan manda liga cuy Nah ini kan kita memasuki final sectornya Nah Di bagian sini mirip dengan manda liga Cuma kalau manda liga Dia kayak jauh lebih panjang cuy Di bagian sini Maupun di Final corner ini Kalau di Apa namanya itu Di Argentina Itu kan langsung belok ke kiri tuh Kalau di manda liga Dia kayak ada urusan dikit gitu Oke Mungkin kita sudah pada final lap Di final corner Kita mencoba berdekat Kedua Quartararo disini Oke Quartararo melebar kita Menurut di sisi dalam Nice Dari seorang manuver Mikul elever Ada kesalahan sedikit Dari Fabio Quartararo Tapi nambahnya juga disini Quartararo dekat sepemimpin Berusaha untuk mengambil Ali kembali posisi Tapi dia masih di belakang kita Versis Sementara ini Mikul elevera Masih pemimpinan KTM Tapi disinilah Pake sang joki WCRM1 Fabio Quartararo Rider Selanjutnya Masih berusaha Mengejar kita Rider dari nomor 20 Di belakang kita ini Yang bukan bro-20 tentunya Berusaha mengejar kita disini Langsung Itulah power slide Yang indah sekali Dari seorang Mikul elevera Rider Dan by the way Tak disadari ya Ternyata kita Berdekat faster lap Gak nyadar Aku terdekat faster lap Nice Dari seorang Mikul elevera Langsung kita breaknya disini Hati-hati Yang cukup happy disini Tungguannya Oke Sering melebar Tapi masih berada Racing lane yang cukup bagus Mencari Tidak apek Tidak dapat kecepatan Cukup tinggi Here we go Lalu kita breaknya disini Di sikungan Ke berapa ini Kesembilan ya Kesembilan berdelapan nih Cuy Kayak kesembilan ya Oke Nanti kita full gas Pol lagi disini Kita breaknya Santui saja Yoman Yoi Here we go Memasuki final corner Eh final sector Maksudnya Duluang masuk di item Dekat-dekat of Quartararo JCP dalam overtake Kita coba close the door Hitting dalam pek Tidak sampai ke Quartararo Sangat tipis Atau menyanggol kita Dan ya Langsung kita closing Saja disini Mikul elevera Menjadi race winner Anggapan ini Di bandeliga cuy Karena di waktu CP ini Belum ada bandeliga cuy Dan yes Here we go Perfect winning Dari seorang Mikul elevera Dan mendapatkan faster lap cuy Ayo oke Here we go Disini Kita langsung mendapatkan Sang Podium Dari Mikul elevera Cuy gila Yes ini dia Sang pemenang kita Yang tak diduga-duga Dan juga Kemenangan Mikul elevera Itu didedicatedkan Oleh si Sang Bisa bilang Kenalannya juga ya Dimandalkan dimana Orang ini baik banget Dari Mikul elevera Orang Indonesia cuy Kalau biasa namanya Richman cuy Dan dia ini Instagram si Richman Tiba-tiba langsung Tinggi ya Karena Notis oleh Mikul elevera Di Instagram Bahwa Seorang Mikul elevera Oke Kalau disini Videonya Terima kasih Dan mungkin Minggu ini Kita akan mungkin Push lagi Sesi karri cuy Oke See you in next video cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax